Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah hadir pada kegiatan subuh berjamaah yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah hadir dalam sholat subuh berjamaah di Masjid Takwa Muhammadiyah Ranting Mandala yang juga lokasi gedung Takwa Muhammadiyah Kota Medan. Sholat subuh berjamaah dihadiri ratusan jamaah warga Muhammadiyah Kota Medan. Tampak hadir Ketua PDM Kota Medan Anwar Sembiring, Sekretaris PDM Hasrat Effendi Samosir, beberapa Wakil Ketua dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sekota Medan. Gerakan subuh berjamaah kini menjadi gerakan yang semakin masif. Jumlah jamaah subuh di banyak masjid kini semakin banyak dan menjadi gerakan dakwah yang sangat efektif. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah yang dikenal dengan gerakan ormas Islam di Sumatera Utara khususnya Muhammadiyah. Kata Musa Rajeksah, gerakan dakwah Muhammadiyah sudah dikenal sejak awal berdirinya. Telah memberikan hasil yang sangat positif dalam gerakan dakwah Islam di Indonesia. Musa berharap agar spirit gerakan subuh berjamaah terus ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkumpul bersama saudara-saudara saya dari PDM Muhammadiyah Kota Medan. Dan kami baru saja subuh berjamaah di Masjid Taqwa di Mandala. Ini suatu hal yang sangat baik karena memang saat ini kita harapkan seluruh umat Islam beribadah, berjamaahlah kita di masjid. Apalagi subuh. Dalam hal subuh ini banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kita harapkan barokah dan ridho dari Allah SWT. Semoga subuh berjamaah ini bisa terus kita tingkatkan, kita tularkan ke seluruh masjid-masjid kita yang ada di Sumatera Utara dan bahkan seluruh Indonesia. Dan semoga Muhammadiyah menjadi motor dari pergerakan sholat subuh berjamaah dan sholat berjamaah di masjid-masjid. Dari pendiri Muhammadiyah yang kita tahu Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dulu memang niatnya bagaimana bisa bermanfaat khususnya dalam siar, dakwah agama dan dalam pendidikan. Ini yang terus berlanjut dan Alhamdulillah seluruh keluarga Muhammadiyah secara generasi baru juga terus meningkatkan siar dan dakwah agama ini. Dalam usia yang 106 tahun banyak sudah sekolah yang berdiri, banyak masjid yang sudah berdiri dan penurusan semuanya silaturahim ukuwah tetap terjaga dengan baik. Semoga ini bisa terus tingkatkan dan buat generasi-generasi penerus bangsa ini khususnya keluarga besar Muhammadiyah teruslah berkarya, teruslah berbuat tanpa pamrih, tanpa mau, tanpa mengejar nama tapi mengejar untuk akhirat. Mudah-mudahan kehidupan kita bisa kita bertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat. Usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, wakil gubernur melakukan sarapan pagi bersama jamaah. Selanjutnya melihat dari dekat gedung dakwah Muhammadiyah kota Medan yang baru diresmikan. Saya Fulhadi dan Masang Arifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.